selamat menikmati Oh ya, baik, terima kasih Mbak Widya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Iya, ini masih jam 25 ini, 57, 56 ya Oh ya, baik, Alhamdulillah kalau seperti itu Mbak Di sini nampaknya ini ya, musim dinginnya belum selesai Jadi Masih terasa sekali ya, dinginnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya sudah kembali ke sini Mbak Saya sudah kembali ke Taiwan hari Sabtu kemarin Jadi ini sudah kembali kuliah saya Hai, selamat malam Mbak Nur Wah, lama nggak jumpa Iya, dua minggu rasanya lama sekali Ini ya, leadernya mesti dua orang ini ya Mbak Siti Widjawati sama Mbak Nuri nih Betul-betul ini Promotor ya Asalkan, bukan provokator ya Mbak ya Iya, teman-teman ini Barengkali bisa info ya Mbak Nuri atau Mbak Widya bisa info Kita kelas terakhir sebelum menjelang ujian itu Kapan ya? Anda tahu nggak? Apakah jadwalnya mengikuti jadwal yang kemarin itu ya Jadi kurang lebihnya Kalau sekarang di minggu ketiga Minggu depan ada minggu keempat Minggu keempat Februari atau awal Maret Ya, awal Maret itu ada 4 atau 5 TM Kemungkinan 6 TM lagi ya Mbak Nuri, boleh Mbak? Bisa nggak tolong dilihatkan Mbak? Kelas terakhir kapan gitu Ini kok kepotong ya Tanggal 22-23 UN April ya Mbak? April ya itu ya Coba dilihatkan jadwal terakhir Bahasa Indonesia itu kapan ya Mbak? 4 April Itu TM terakhir ya Mbak ya TM terakhir untuk Bahasa Indonesia ya Berarti Setelah dari malam ini Mbak Widya Kira-kira masih ada berapa TM lagi kita? Jadi terhitung mulai minggu besok itu Kita masih ada sisa berapa TM lagi Mbak? Iya selamat malam Mbak Intan Mbak Lili Harlina Kelas online Mbak? Kalau Bahasa Indonesia kan ini Relatif ini Tidak termasuk mata pelajaran yang di offline-kan Tidak termasuk TTM Kecuali kalau kelas pengganti Begitu Jadi untuk Bahasa Indonesia Yang online Yang saya maksudkan yang TM online-nya Yang pasti itu berapa kali sisanya Ya selamat malam Mbak Mbak Lili Harlina Jadi terakhir 4 April Kemungkinan masih ada sekitar 5 TM lagi Sepertinya terhitung mulai minggu depan Berapa Mbak? 6 atau 5 Mbak? 5 atau 6 Mbak? Kepotong ini di saya Ini Tidak tahu tulisannya Tidak ini Tidak penuh hurufnya 5 atau 6 Mbak? 6 ya 6 TM Terhitung Mulai minggu depan ya Terima kasih Mbak Terima kasih Ya Saya ingin mengukur ya Mengukur Kira-kira Ini Estimasi Kalau satu set latihan soal itu Harus selesai dalam Berapa 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 lama Begitu ya Sehingga Harapan saya Kita bisa Memperkaya Gitu Nah ini Tolong dipastikan lagi ya Mbak Nur ya Sama Mbak Widya ya 6 atau 7 ya Baik Baik ini Sudah cukup banyak yang hadir ya Ada Mbak Widya Mbak Nuriani Mbak Intan Mbak Leherlina Hartanti Mbak Sintia Retna Sari Sambil menunggu yang lain Kita mulai ya Kelas malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Alhamdulillah ya Kita bisa bertemu kembali Setelah Kurang lebih dua minggu Terakhir kemarin Ini ya Yang pertama Minggu yang Dua minggu yang sebelumnya Kita UTS offline Terus kemudian yang kemarin Mohon maaf Saya berhalangan ya Ada Ada Kepentingan yang Gak bisa saya tinggalkan ya Dan ini Kita bertemu kembali Teman-teman semua Semoga selalu Dalam keadaan sehat Walafiat ya Semoga selalu Dalam keadaan sehat Sehingga bisa Bekerja Dan belajar Juga dengan Ini Dengan baik ya Kita sudah menuntaskan Tatap muka kita Untuk pembahasan materi Nah Di paruh waktu Post UTS ini Seperti pernah kita sampaikan Kita mulai Intensif latihan Bahasa Indonesia Latihan soal UNPK Saya memiliki Beberapa Bang soal Yang saya dapatkan Dari tahun-tahun sebelumnya Baik yang Soal Untuk pakai C Secara khusus Ataupun Soal Bahasa Indonesia Untuk Tingkatan SMK Atau SMK Yang jurusan IPS Jadi Harapan saya Ini Apa Kita bisa Ini ya Agak familiar ya Dengan soal-soal itu Dan Bagaimana Tipsnya Serta Kiatnya Untuk Ini Bisa Menghadapi Soal-soal Bahasa Indonesia Itu tadi Dengan baik Dan benar Teman-teman Semua Ini ya Seperti halnya Kalau kita lihat ya Bahasa Indonesia Kalau dari hasil Kayak UTS UAS yang Lalu-lalu Sepertinya Selalu gampang Akan Tetapi Mengapa Nilainya Tidak ada yang Sempurna Sampai 100 Betul semua Begitu ya Nah Itu Artinya adalah Mau gak mau Dikatakan Ini adalah Gampang-gampang Susah Banyak yang Menjebak Begitu Dan itu Fenomena itu Juga yang Terjadi Di UN gitu ya UN Baik UNPK Ini yang Program Kesetaraan Atau Bahkan UN Yang SMA Yang Ini Reguler Gitu Atau SMA Atau SMK Reguler Nilai Bahasa Indonesia Tidak pernah Sesempurna Nilai IPA Atau IPS Atau Matematika Begitu Jadi Tidak pernah Ada yang Nilai Bahasa Indonesia Itu Sampai 100 Seperti Nilai Matematika Yang Benar Semua Begitu Jadi Malah Trendnya Kecenderungannya Nilai Bahasa Indonesia Itu Lebih Rendah Dibanding Mata Pelajaran Lainnya Yang Seperti Dianggap Kayak Sulit Itu Kalau Fenomena Di UN Di Ujian Nasional Untuk SMA SMK Begitu Nah Harapan Saya Artinya Ini Kita Bisa Mengantisipasi Itu Minimal Kompetensi Lulusnya Minimal Kalau Di Ijazah Itu Biar Terusnya Enggak Enggak Malu Malu Ini Itu Ya 75 Ke Atas Gitu Ya Harapannya Nah Ini nanti Kita akan Mulai Dulu Dengan Ini Saya Memberikan Semacam Ini Kisih Kisih Ini Mungkin Sudah Di Download Atau Di Upload Sama Akademi KPC Nah Kali Ini Saya Mau Sedikit Share Kam Jadi Teman Teman Nanti Biar Biar Sedikit Ini Ya Punya Gambaran Materi Seputar Apa Yang Kira Kita Akan Dikeluarkan Begitu Ini Kisih Kisih UN Program Paket B Dan Paket C Tahun 2016 2017 Ya Nah Ini Ini Yang Paket C Ini Nah Ini Mulai Paket C Ini Teman Teman Bisa Lihat Tulisan Ini Selamat Malam Mbak Indang Mbak Amelia Mbak Susanti Mbak Rini Selamat Berkat Nah Ini Teman Teman Bisa Mengamati Enggak Tulisan Apa Yang Ada Di Layar Kecil Ya Saya Zoom Begini Sudah Lebih Lebih Kelihatan Ya Jadi Nanti Teman Teman Bisa Buka Ini Ini Ada Di Semua Mata Pelajaran Ya Kalau Ini Misalnya PKN Gitu Ya Terus Kemudian Di Halaman Berikutnya Ini Kenapa ini Kalau Tidak Bisa Ini Jadi Komplik Di semua Mata Pelajaran Nanti Teman Teman Bisa Cek Nah Saya Khususnya Mau Menunjukkan Kembali Khususnya Untuk Bahasa Indonesia Bisa Ini Jadi Ini Ya Seperti ini Kayaknya Ini Topik-topik Yang akan Yang Mungkin Muncul Misalnya Kaitannya Dengan Non Sastra Artinya Selain Selain Semacam Karya Sastra Jadi Selain Membahas Mengenai Puisi Novel Selain Itu Jadi Intinya Adalah Ini Apa Itu Kata Kalimat Kalimat Paragraf Paragraf Yang Padu Begitu Terus Kemudian Sastra Jadi Non Sastra Sastra Terus Kemudian Kaitannya Dengan Ini Istilah Kata Ungkapan Peribahasa Gitu Ini Sering Sekali Keluar Jadi Teman-teman Diminta Untuk Melengkapi Gitu Apa Isian Yang Ada Dalam Titik-titik Yang Kosong Begitu Terus Kemudian Ada Juga Yang Ini Dalam Sebuah Paragraf Atau Cuplikan Kalimat Ada Sebuah Kesalahan Dimana Pertanyaannya Adalah Kita Diminta Untuk Mengidentifikasi Mana Yang Salah Terus Kemudian Kalimat Penggantinya Yang Tepat Itu Apa Yang Sesuai Itu Apa Agar Kalimat Itu Padu Itu Harus Bagaimana Diganti Kata Apa Begitu Terus Kemudian Kesalahan Kesalahan Penggunaan Kalimat Jadi Ada Yang Kalimatnya Rancu Begitu Begitu Terus Kemudian Ada Juga Mengenai Ejaan Jadi Ejaan Judo Penulisan Gelar Nama Tempat Kota Gitu Ya Dan Ini Tanda Baca Gitu Gitu Ini Juga Menjadi Hal Yang Ini Dibahas Atau Diujikan Ya Begitu Ya Nah Ini Jadi Teman Teman Nanti Diminta Juga Untuk Mengidentifikasi Ini Ya Isi Sebuah Paragraf Apa Pokok Pikirannya Terus Kemudian Kalimat Utamanya Mana Ya Seringkali Seperti Itu Terus Kemudian Selain Itu Juga Kita Diminta Untuk Menyimpulkan Isi Cerpen Novel Puisi Gitu Ya Apa Amanat Atau Atau Istilahnya Nuansa Suasana Dalam Puisi Tadi Gitu Itu Sering Juga Keluar Gitu Ya Terus Kemudian Terkait Dengan Ini Penulisan Paragraf Atau Jenis Teks Ada Eksposisi Narasi Deskripsi Argumentasi Tekstes Itu Semuanya Nanti Beberapa Akan Dikeluarkan Gitu Ya Nanti Diminta Untuk Mengidentifikasi Apa Judul yang Sesuai Atau Apa Isinya Atau Apa Artinya Atau Makna Yang terkandung Di Dalamnya Begitu Ya Terus Kemudian Istilah Ya Kemudian Ejaan Dan Tanda Baca Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ya Itu Ini Yang Lainnya Lagi Mengomentari Isi Teks Mengomentari Menunjukkan Bukti Suatu Simpulan Jadi Menyimpulkan Teks Membandingkan Terus Kemudian Ini Bisa Mengkomparasi Beberapa Penyajian Tabel Begitu Ya Kita Harus Simpulkan Selamat Malam Mbak Mbak Nuri Jangan Lupa Di Absen Hai Mbak Sutir Rahmawati Terus Kemudian Kita Juga Diminta Untuk Ini Seringkali Gurindam Gurindam Seringkali Termasuk Topik Karya Sastra Yang Sering Keluar Puisi Kadangkala Kontemporer Begitu Ya Nah Ngomong-ngomong Masalah Kontemporer Terima kasih Teman-teman Sudah Mengupload Tugasnya Di Grup Bahasa Saya Mohon maaf Belum bisa Mengkomentari Secara Detail Nanti Insya Allah Pada Waktu-waktu Sebelum Semester Ini Berakhir Saya Akan Berikan Komen Dan Penilaian Beberapa Sudah Memenuhi Kaidah Menulis Kontemporer Yang Baik Dan Benar Ada Yang Masih Berupa Puisi Konvensional Kalau Nggak Salah Kemarin Saya Lihat Jadi Nanti Barangkali Teman-teman Bisa Mengidentifikasinya Terima kasih Juga Semester Kemarin Atau Pertengahan Tengah Semester Kemarin Teman-teman Sudah Proaktif Mengumpulkan Beberapa Requirement Atau Tugas-tugas Yang Memang Terkait Baik Yang Naik Harga Cabai Baik Yang Apalagi Kemarin Sampai Cabainya Sudah Turun Itu Ini Kisahnya Belum Selesai Atau Ini Ada Tugas lagi Kemarin Itu Teman-teman Sudah Proaktif Sekali Untuk Menyelesaikannya Terima Kasih Terus Saya Kembalikan Lagi Pada Ini Kembali Ke Ini Kembali Ke Lingkup Materi Yang Mungkin Akan Dijikan Jadi Unsur Teks Variasi Kata Variasi Kalimat Susunan Paragraf Menggabungkan Beberapa Kalimat Apa Kata Hubung Yang Sesuai Terus Memperbaiki Kesalahan Bisa Membenarkan Mengganti Dengan Kata Yang Lebih Tepat Begitu Itu Secara Umum Untuk Bahasa Indonesia Bisa Jadi Teman-teman Bisa Buka Kembali Ininya Nah Ini Sekarang Ini Kita Mulai Di Intensif Pembahasan Soal-soal Unas Jadi Alhamdulillah Ini Tahun Kedua Saya Ini Mendampingi Adik-adik Atau Mbak-mbak Semua Atau Teman-teman Semua Untuk Unas UNPK Jadi Harapan Saya Ini Hasilnya Juga Ini Semakin Meningkat Pada Tiap Tahun Ini 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 Teman-teman Masih Bisa Mendengarkan Suara Saya Ya, tadi pagi saya sempat mengupload, mengunggah soal ya, satu set soal. Apakah ada yang sudah mendownload? Pertanyaan saya, apakah sudah ada yang mendownload saja, belum membuka ya, Alhamdulillah sudah, kasih poin Mbak Vina, yang sudah Mbak Vina, kasih satu ini teli ya, untuk yang sudah mendownload, saya masih hanya bertanya sudah mendownload atau belum loh ya, jadi itu. Nah, pertanyaan kedua, dari yang sudah didownload, apakah ada yang sudah membuka? Oke, ya, cuma download saja sudah dapat poin ya, sekarang pertanyaan kedua, adakah yang sudah membuka? Sudah Mbak Vitya ya, dapat poin lagi Mbak Vina, tolong ditulis, sudah dikerjakan, waduh malah lebih lagi poinnya, tiga ini Mbak Intan, oh Mbak Intan, tiga poin. Baik, ada berapa soal itu? Pertanyaan saya, ada berapa soal? 50 soal ya, 50 soal, nah, artinya saya ini, paling tidak kalau Anda sudah mendownload, minimal kan tahu model-model bentuknya ya, nah, untuk yang itu, kali ini saya ini mau jelaskan dulu tips umum ya, atau istilahnya adalah, Ini kok ini lagi ya, ini biodata saya ya, kalau teman-teman perangkali yang baru-baru belum sempat tahu ya, oke. Iya Mbak, perempuan, kalau laki-laki ya ganteng. Baik, ini ya, teman-teman ini perhatikan betul ya, artinya adalah ketika misalnya kita sudah di hadapan, di hadapan kita sudah ada soal ya, sudah ada soal dan kita sudah duduk di ini, di kursi atau di kursi panas ya, atau istilahnya saat Anda sudah dibagikan soal ya, maka yang pertama kali Anda lihat adalah ini ya, minimal di cek, betulkah soal itu memang yang soal mau harus dikerjakan, artinya adalah, kalau itu jadwalnya bahasa Indonesia, apakah betul soal yang diberikan itu soal bahasa Indonesia, kan begitu, jangan sampai itu ternyata soal lain. Nah, kejadian seperti ini ada pernah terjadi ya, jadi artinya semoga tidak terjadi di teman-teman ya. Nah, setelah tahu bahwasannya itu soalnya benar ya, soal bahasa Indonesia yang tidak dikerjakan, begitu, maka berikutnya adalah cek lengkapan lembar soal, ya kan, kita cek, biasanya ada instruksi cek lembar soal. Jika ada yang tidak lengkap, silakan segera lapor, gitu ya, kalau Anda tidak mengecek jumlah soal atau jumlah halaman di tengah jalan, ternyata menemukan ada yang hilang, itu waktu akan sedikit berkurang, ya, jadi, dan Anda sendiri, ini, mungkin akan agak sedikit grogi, karena lihat teman-teman yang lainnya, ini ya, sudah ngerjakan getu, kok saya masih ini, harus cari soal ini, itu, gitu ya, jadi, jadi, ini, sebaiknya teknis-teknis seperti itu di awal sudah dipastikan, tidak ada masalah. Oke, baik, ya, kemudian, yang kedua, umumnya, soal bahasa Indonesia yang di UNPK itu kan bentuknya multiple choice, ya, nah, itu jumlahnya, rata-rata, kalau untuk yang sekarang, semakin ke sekarang, ya, itu 50, ya, 50 buah dengan jumlah waktu pengerjaan itu adalah 2 jam, ya kan, kalau 2 jam, berarti 120 menit, kalau 120 menit dibagi 50, berarti akan berapa per menit rata-rata 1 soal, nah, berapa, teman-teman? Kurang lebih 2 menit setengah, ya, atau, anggaplah, ya, anggap Anda menyelesaikannya itu adalah dalam waktu 2 menit setiap soal maksimal, ya, jika kemudian, misalnya, ada kesulitan, langsung lompati ke setelahnya, baru kemudian kita ulang lagi, ya, jika misalnya, anggap saja, kalau kita ternyata menyelesaikannya 1 soal nggak sampai dengan 2 menit, ya, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya, terus saja, nanti, begitu ada sisa waktu, kita mulai lagi cek dari depan, ya, begitu. Nah, maksud saya, kenapa Anda harus sadar betul dengan waktu, jangan terkuai dengan waktu, ya, karena nggak kerasa, kadang-kadang ternyata berlalu begitu cepat, gitu loh, ya, jadi kalau kita nggak bisa mengestimasi itu sejak awal, ya, khawatirnya kita terlalu lama di soal-soal yang sulit, kemudian kita, ini, agak sedikit mengabaikan soal yang berikutnya, gitu ya, jadi, jika ada kesulitan, langsung lompati dulu sambil dikasih tanda, ya. Ya, umumnya, soal itu boleh dicoret-coretkan, ya, jadi, gunakan manfaat itu, gitu ya, asalkan jangan dicoret untuk hal-hal yang istilahnya malah membuat inti dari pertanyaan malah nggak kelihatan, jangan, ya, ya, jadi mungkin di pinggirnya atau di bagian mana yang kira-kira tidak mengganggu, begitu ya. Nah, dalam soal bahasa Indonesia, kalau Anda amati, lebih banyak berupa soal kasus, jadi, ada istilahnya, ada banyak cuplikan paragraf, ada banyak cuplikan teks, dan akan ada banyak satu teks itu akan dibaca atau akan dibahas untuk berapa soal, gitu ya, sehingga Anda harus betul-betul perhatikan satu teks itu tadi untuk berapa soal, ya, ya, jadi, selalu petunjuk soal atau istilahnya petunjuk di atas per, di atas ini, ya, di atas paragraf itu atau di atas peralihan mau ke nomor berikutnya, selalu harus dibaca, jangan diabaikan, begitu ya. terus kemudian soal multiple choice dengan lima pilihan, ya, A sampai dengan E, ya, Anda hanya boleh diminta untuk, ini ya, mengisi salah satu yang paling benar, jika kemudian ternyata ada ragu-ragu, maka untuk berubah ke berikutnya, untuk ke pilihan lain, Anda bisa menghapusnya, karena ini kan pakai pensil, ya, bentar, kok ini lagi, bentar, ya, nah, itu di orientasi umum, ya, terus kemudian yang berikutnya, bacalah petunjuk umum, petunjuk umum yang berada di lembar kedua setelah halaman sampul, ya, nanti coba kita simulasikan, ya, seperti itu, karena di situ nanti, biasanya kalau saya lihat jadwal yang kemarin diunggah oleh Akademika PC, ya, Bahasa Indonesia itu ada di hari pertama, jam pertama, kalau nggak salah, ya, sehingga akan menjadi mutlak untuk Anda membaca petunjuk umum, begitu, ya, terus kemudian, selain bacalah petunjuk umum di halaman kedua setelah halaman sampul, maka berikutnya adalah, bacalah dengan cermat setiap petunjuk soal yang terdapat pada tiap pertanyaan, nah, ini ya, umumnya, petunjuk khusus tadi terdapat di atas teks bacaan atau mendahului teks, nah, gitu, ya, ini, ini orientasi umum, ya, tetapi harapan saya, teman-teman, ini, jangan abekan ini, gitu, ya, setelah itu, nah, ini tips umum juga, ya, karena tadi Anda itu punya waktu yang cukup terbatas, sehingga, seringkali kalau kita membaca soal, kita membaca, apanya dulu, kadang kita baca teksnya, kemudian kita baca pertanyaannya, kemudian balik lagi ke teks, kan, untuk mencari jawabannya, sehingga itu yang kadangkala membuang waktu tanpa disadari, ya, sehingga salah satu tipsnya adalah baca terlebih dahulu pertanyaan yang mengikuti tiap teks, jadi setelah ada petunjuk soal, ya, teks berikut ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 3, nah, misalnya setelah itu, ya, nah, kemudian, coba langsung ke soal di bawahnya, yang 1 sampai 3 tadi itu bicara tentang apa, oh, tanya paragraf sambil dengaris bawahi, ya, oh, yang berikutnya ide pokok, oh, yang berikutnya ternyata sinonim, lah, kemudian baru Anda membaca teks, sambil, ini tadi, kira-kira, tadi pertanyaan berikutnya tadi itu, seputar apa, ini sambil di situ, ya, jadi, ketika membaca teks, tangan kita upayakan aktif, ya, entah menggaris bawahi kata penting, atau memberi tanda, atau kalimat-kalimat yang kira-kira agak-agak janggal, agak-agak, ini, ya, agak-agak nggak pas, itu sambil digaris bawahi, begitu, ya, nah, itu, teman-teman, ya, urayan umumnya, ya, urayan umum untuk mengerjakan soal, ya, nah, ini biasanya berlaku untuk semuanya, secara khusus di bahasa Indonesia, ada tips tambahan seperti itu tadi, ya, ada pertanyaan dari sini, teman-teman, nah, sekarang, ya, kalau nggak ada, ini, ya, kita bisa mulai, ya, ya, nah, ini, ya, jadi, selalu, ya, lembar soalnya akan seperti ini, ya, ini kebetulan saya ambilkan dari, dari tahun-tahun yang ini, nanti semakin akan mendekati hari H, semakin minggu-minggu berikutnya, insya Allah, tahunnya akan meningkat, ya, 2013, 2014, 2015, 2016, begitu, ya, jadi, ini pastikan tadi cek, ya, bahwasannya soal yang Anda berikan itu, atau yang Anda terima itu adalah benar mata pelajaran yang diujikan pada hari itu, ya, itu, untuk di lembar pertama, kemudian, di lembar kedua, ini yang saya bilang tadi, ada petunjuk umum, nah, ini, ya, jadi, teman-teman, usahakan, sempatkan untuk membaca ini, gitu, jadi, barangkali ada, mungkin, barangkali panitia akan sudah membacakan, itu lebih baik, ya, tapi, jika misalnya tidak, maka ini harus Anda baca dulu, begitu, ya, nah, ini, lembar soal, lembar soal, boleh dicoret-coret, ya, kemudian, nah, ini, kita mulai masuk di lembar soal itu yang sesungguhnya, ya, yuk, tadi, ya, tips-nya bagaimana, yang pertama, ya, kalau nama dan nomor peserta ini, kan, sebelum soal, istilahnya, sebelum soal dibagikan, kan, sudah lembar LJK-nya, sudah dikasihkan, Mbak Nur, nah, itu biasanya kita sudah dikasih waktu dulu, untuk mengisi itu dulu, beberapa waktu lamanya, ya, kemudian, baru soal boleh dibuka, begitu, jadi, lebih dahulu mengisi LJU-nya, daripada membuka soal yang akan diberikan, akan diujikan itu, ya, begitu, terus, tapi benar, Mbak, nama dan nomor, jangan lupa, ya, nanti ini, tulisan tidak bertuang, jawaban tidak bertuang, emang, ya, nah, jadi, ini kita mulai pembahasannya, ya, teman-teman, ya, baik, tadi, tips pertama adalah, yang pertama kali kita lihat adalah, baca petunjuk khusus di tiap-tiap soal, ya, kan, ini terlalu kecil, Mbak, ini sudah zoom, ini, sudah saya zoom, ini, nah, harapan saya, makanya nanti, setiap kali itu, ya, tolong nanti, disempatkan, untuk mendownload, soal itu terlebih dahulu, jadi, andai kata, kondisinya kayak begini, di layar terlalu kecil, Anda bisa menyimak, gitu, meskipun tanpa melihat layar, ya, baik, jadi, oh, ini soal, ini adalah, cuprikan paragraf, dan ini untuk nomor 1 dan 2, nah, setelah tahu nomor 1 dan 2, maka otomatis, tolong, tangan Anda gerakkan ke nomor 1, begini, kemudian garis bawahi, seret, isi informasi, oh, kemudian yang kedua, oh, seret, strukturnya rancu, ini berarti gitu, ya, baru kemudian kita mulai membaca, gitu, ya, jadi, teman-teman nanti sambil membaca itu, oh, berarti yang ditanyakan isi, nah, sambil begitu, ketika membaca, ini, kita sambil memahami isinya, kan, begitu, nah, teknik membacanya, yang digunakan adalah, selain membaca cepat, juga membaca intensif, ya, memang lo sudah, sudah ingatkan ya, itu ya, membaca cepat, dan membaca intensif, ya, kira-kira, teman-teman, tadi kan sudah ada yang sempat membuka, ya, dan ada yang sudah sempat, mencoret-coret, ya, nomor satu dan dua, isinya apa, atau jawabannya apa, wuh, nanti di, kurang lebih di minggu depan, ini ya, saat saya unggah soal berikutnya, ini, sifatnya adalah, wajib untuk dikerjakan, karena, akan nanti, akan dikoreksi, ya, soal, soalnya adalah, benarnya berapa, salahnya berapa, buat menghitung, atau hasilnya, buat ini, sekedar kayak semacam, uji coba, ya, estimasi, dari 50 soal itu, betul berapa, begitu, Mbak Tiwi sayang, soalnya, saya unggah di grup bahasa, ya, saya gak pernah mengunggah di mana-mana, jadi, semua file-file komplit, saya unggah di grup bahasa, ya, ya, jadi, insya Allah, satu, hari sebelumnya, atau, paginya, gitu ya, insya Allah, saya unggah soal yang mau, dibahas di malamnya, ya, jadi, harapan saya, teman-teman sudah punya orientasi, jadi, kalau kita membahas, bisa lebih cepat, ya, artinya adalah, kita sambil mencocokkan, gitu ya, ayo, Mbak Nuriani, selaku emaknya, jangan lupa, anaknya dipanggil, ya, iya, Mbak Titi, Mbak Tiwi sibuk sekali, sekarangnya Mbak Tiwi, ya, baik, ya, teman-teman begitu ya, tadi ya, jadi, tips caranya adalah, baca petunjuk soal khusus, ya, kemudian, tadi ingat, tangan kita itu harus selalu aktif, ya, jadi, kalau begitu ini, nomor satu dan dua, kemudian, kita langsung ke sini, bukan ke sini dulu, ya, nah, ini yang umumnya kita, ini ya, kebiasaan orang Indonesia, baca soal, baca teks, baca soal, balik lagi ke sini, untuk mencari jawabannya, itu yang, khawatirnya adalah, akan mengganggu waktu, tidak kerasa waktu, ini, akan berlalu cepat, ya, tak masalah, ya, tak masalah, tidak masalah, apabila, misalnya Anda ingin meng-cross-check lagi, dengan, dengan jawaban yang, istilahnya yang tersedia di teks, tidak masalah, ya, hanya Anda harus bisa mengatur waktu, minimal gitu, teman-teman yang lain, suara saya, bisa di, bisa di, ini enggak, didengar dengan jelas enggak, jelas ya, Mbak Amiel, apakah putus-putus, di, di, ini Anda, di suara Anda, di HP Anda, ya, baik, teman-teman ya, jadi, untuk yang sekarang, kita masih ini, apa, sambil orientasi umum, ya, akan tetapi, di TM berikutnya, Anda harus sudah mengerjakan, ya, sudah mengerjakan, soal itu, ya, kemudian, kita sambil cocokan, dan salah betulnya berapa, itu yang sebagai pengganti, nanti ujian, ini, ujian, akhir semester, jadi nanti tidak akan ada ujian akhir semester, tapi sudah nilai harian, sudah betul salah berapa, itu saya ambil dari sana, rata-rata begitu, ya, padahal Mbak Tiwi loh, yang ini, yang create groupnya itu, saya masih ingat, ya, coba nanti ini, bisa dibantu, untuk memasukkan kembali, ya, Mbak, Mbak, ini, Mbak, Nuriyadni, atau, Mbak, ini, Mbak Wit, ya, baik, teman-teman, kita mulai, nomor satu, ini pertanyaannya adalah, isi informasi dalam paragraf, ya, ini paragrafnya adalah tentang ini, ada kalimat, kalimat pertama, kedua, tiga, empat, sampai lima, jadi ada lima kalimat, ya, nanti kita sambil ditanya, yang rancu, yang mana, gitu, ya, coba, yang nomor satu, yang nomor satu, apa isi informasinya, yang ada dalam kalimat, kalau itu pertanyaannya mengenai isi, ya, otomatis, ya, itu secara tidak langsung, itu bertanya mengenai apa, itu bertanya mengenai, semacam, ini ya, kesimpulan umum, satu paragraf tadi, topiknya apa, begitu, ya, nah, ini, saya senang ini, kalau ada variasi jawaban, ada B, sama ada A, ayo, kalau namanya isi informasi, ya, kalau namanya isi informasi, ya, dalam paragraf, berarti, harus termuat di dalam kalimat 1 sampai 5, jangan hanya dilihat di, jangan hanya dilihat di ide pokok, begitu, ya, salah, kalau misalnya dia hanya dilihat ide pokok, kalau pertanyaannya ide pokok, paragraf tersebut apa, nah, kita hanya mencari, ini, biasanya di, di awal, atau kalau enggak di akhir, di eduktif atau induktif, kan, begitu ya, akan tetapi, kalau isi informasi, berarti itu harus ter cover di semua kalimat yang ada dalam paragraf itu, begitu ya, teman-teman ya, oke, baik, ini ada variasi jawaban antara A dan B, ayo, apa, yang menjawab A alasannya apa, yang menjawab B alasannya apa, kalau ini kan seputar ini ya, kendaraan ya, kendaraan yang enggak layak, penyebab percelakaan lalu lintas, paragraf berikutnya bilang, kendaraan yang enggak layak itu apa saja, misalnya, bannya tipis, terus kemudian, kanvas remnya tipis, kemudian, rem kendaraannya blong, karena remnya bocor, gitu, kemudian, bagian kendaraan tertentu patah, begitu ya, jadi isi informasinya ini tadi, kira-kira seputar apa, gitu, kalau yang pasti jelas, enggak kan ini ya, ini tidak, ini tidak, kondisi buruk pengguna jalan raya, kalau pengguna jalan raya kan enggak ya, jadi, antara A dan B, dan ingat ya, teman-teman ya, memang bukan ide pokok ya, akan tetapi, ya, sebaiknya, jawaban kita itu, yang tertuang di dalam teks, kita jangan menalar terlalu, terlalu keluar dari teks, begitu, kayak misalnya ini di B, di A, kurangnya kontrol kendaraan, keadaan kendaraan oleh pemilik kendaraan, dari kalimat mana, yang menunjukkan kalau itu kurang kontrol, nah, seringkali ya, soal bahasa Indonesia mengecohnya di sana, tetapi, kuncinya adalah, yang tertuang dalam teks saja, begitu, ya, jadi, nomor satu ini, ya, yang lebih tepat adalah, yang memang tertuang nyata di sana, ya, isi informasinya adalah, kondisi kendaraan itu, ya, jadi yang B, ya, seperti itu, begitu ya, teman-teman ya, jadi, kita harus agak sedikit, jeli, cermat, begitu, dan, hilangkan nalar yang terlalu jauh, seringkali kita menalar terlalu jauh, itu kadang-kadang membuat malah salah, ya, nomor dua, kalimat yang strukturnya rancu, struktur rancu itu yang seperti apa, kalau bicara mengenai struktur, struktur rancu, kalimat yang rancu, ya, kita akan kembali ke yang tidak rancu, bukan begitu ya, kebalikannya kan, berarti struktur kalimat yang tidak rancu, artinya yang normal, kalau struktur kalimat yang normal itu, strukturnya apa sih? Betul mbak, tidak beraturan, yang beraturan itu yang seperti bagaimana? Yang tidak beraturan itu bisa dilihat dari struktur kalimat, seperti subyek, predikat, obyek, ya, bisa seperti itu, atau kalau enggak itu, kalau dibaca itu yang enggak enak, gitu, yang tiba-tiba, kok muncul begini ya, gitu, nah, khususnya, pada nomor dua ini, yang menurut Anda rancu yang mana? Mbak Sintia, C ya, yang lain apa? C-nya di mana mbak yang enggak rancunya mbak? Mbak Mugi, E, Mbak Intang, D, nah, ini saya akan variasi sekali ini, Mbak Vina, C, Mbak Widya, apa itu Mbak Widya? Saya masih enggak bisa kelihatan tulisannya Mbak Widya loh, ini apa ini? B atau D itu Mbak? Kepotong mesti, ya, Mbak Widya E, Ayo, yang rancu yang mana? Coba dibaca ya, kalau yang pertama, kondisi kendaraan yang tidak layak sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, biasa ya, enggak ada masalah ya, kita nerimanya enak, gitu, keadaan ban yang sudah menipis dapat menyebabkan ban pecah pada saat kendaraan melaju, nah, begitu kan, ya, enggak ada masalah, gitu, kemudian yang ketiga, ada kendaraan yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sebagaimana seharusnya, karena kanvas rem sudah tipis, nah, agak-agak, ada yang janggal enggak? Coba dilihat, ada pula rem kendaraan blong karena minyak rem bocor, nah, ini, ini logis saja, gitu kan, kelelahan logam atau disebut dengan istilah aus juga menyebabkan bagian kendaraan pautah, ya, kalau yang menjawab E, enggak, ranjunya di mana? ya, Mbak Tiwi, nanti di-download ya, Mbak Tiwi ya, untuk berikutnya, enggak apa-apa, menyimak, tetapi Anda sambil melihat, ini, kalau bisa di-print ya, soal-soal begini di-print, jadi nanti ketika belajar untuk uangnya, ini, di minggu tenangnya itu relatif enak, ya, tinggal membaca, ya, kalau, dari analisis ya, yang kita baca bersama-sama tadi, ada yang tidak logis di sini, ada kendaraan yang tidak berfungsi, sebagaimana seharusnya, sebagaimana seharusnya, sebagaimana seharusnya, ini agak janggal, ya, agak janggal, coba kita cek lagi, kalau yang lain, ada yang tidak janggal lagi, kalau yang ini, kenapa, kenapa rancunya, ini di nomor dua pun, ini ada agak janggal sedikit ya, tetapi tidak se-separah yang nomor tiga, ya, keadaan ban yang sudah menipis, dapat menyebabkan ban pecah pada saat kendaraannya melaju, nah, ini sebenarnya tidak perlunya, tidak apa-apa, ya, pada saat kendaraan melaju, begitu, ya, akan tetapi, jika dibandingkan dengan, ini, kedua dan ketiga ini, yang sangat lebih lanju, itu adalah yang sebagaimana seharusnya, ya, ya, gitu ya, baik, nomor, nah, berikutnya, kembali lagi teman-teman, saya ingatkan ya, selalu kita baca, petunjuk soal khusus di atas teks, oh, paragraf ini untuk tiga dan empat, kemudian, otomatis kita ke sini, ke soal dulu, yang ditanya adalah kalimat tanya, dan arti, nah, dengan begitu, kemudian baru kita baca teks, begitu, ya, coba, kalau nomor tiga dan empat, apa, putus-putus ya, suaranya, teman-teman bisa mendengar suara saya, enggak, ini ditanya nih, kalimat tanya, nah, kalimat tanya, kalimat tanya-nya apa, sehingga jawabannya di paragraf ini, kan begitu ya, ah,